Selamat pagi anak-anak kelas TKB 1, apa kabarnya ya di hari ini? Tentunya anak-anak dan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat ya belajarnya. Nah hari ini kita akan kembali menulis huruf bersambung. Kemarin kita sudah selesai menulis huruf A sampai huruf Z bersambung. Jadi hari ini kita akan menulis huruf bersambungnya dengan suku kata sederhana. Nah di sini Miss sudah ada buat contoh ya, contoh huruf bersambung dengan pasangannya. Ini ada temannya ya, ini adalah huruf B bersambung dan pasangannya ini adalah A bersambung. B, A, B, B, I, B, B, U, Bu, B, E, B. Nah anak-anak pasti masih ingatkan bagaimana cara menulis huruf bersambung B, A. Ini adalah kata yang sederhananya. Sekarang kita mulai menulis ya. Adik-adik atau anak-anak pelan-pelan saja menulisnya ya. Kita mulai bagaimana cara menulisnya. Untuk menulis huruf bersambung yang pertama itu anak-anak lipat dahulu bukunya supaya apa? Supaya ada pembatasnya. Oke caranya adalah lipat dua dahulu bukunya. Sudah seperti ini. Jika sudah balas lagi untuk melipatnya ya. Supaya ada garis seperti ini. Jadi gunanya ini, garis ini adalah pembatas ya. Ini adalah pembatasnya. Supaya dia tidak keluar dari garisnya ini. Jadi untuk huruf B dan A bersambung ini, dia di sini nanti lurus sampai ke bawah. Demikian juga yang di sampingnya. Jangan keluar dari garisnya ya saat menulis. Oke saat menulis untuk huruf B bersambung dan A, kita mulai dari garis kecil apa garis besar ya. Iya benar, kita mulai dari huruf garis kecilnya ya. Kita tulis dahulu di garis kecilnya dari sini. Kita mulai ya. Menulis huruf bersambung. Yang pertama, kita tulis dari garis kecil ya. Dari garis kecil ini, kita buat dahulu dia ekor ya. Seperti biasa ekor. Dari bawah garis kecil, ingat jangan keluar dari garisnya. Kita naik miring ke atas. Ekor, naik miring ke atas sampai garis besarnya. Lalu turun lurus. Turun lurus. Kamu buat perutnya, perut buncinya di garis kecilnya. Jangan keluar ya. Kemudian, kita buat ekor ya. Dari perut huruf B, ekor. Lalu anak-anak buat huruf C. C, sudah. Tarik garis lurus dari atas ke bawah untuk A-nya. Lalu ekornya naik ke atas. Seperti itu dia ya. Pelan-pelan aja ya. Nah, sekarang B, A sudah selesai. B, A, B. Setelah B, A yang di atas ini, kita ikuti dia ya. B, I. Oke. B bersambung. Diulangi lagi huruf B bersambung. Pelan-pelan aja ya sayangnya. Ekor, naik ke atas garis miring. Turun lurus. Sudah. Lalu buat perutnya. Oke. Kemudian, kita buat huruf I. Ekor. Huruf I. Lurus. Lalu buat ekornya. Kemudian, kalau huruf I ada kepalanya. Ada titiknya. Oke. Ini adalah B. D, I, B. Setelah itu, sekarang huruf B dan U. Bersambungnya ya. Ekor, naik garis miring. Turun lurus. Kemudian, buat perutnya di garis kecil. Lalu, anak-anak buat huruf U bersambung. Yang pertama itu, ekor. Kemudian, anak-anak buat huruf U. Oke. Lalu, buat ekornya. Seperti itu dia. Ini adalah huruf B bersambung dan U bersambung. B, U, Bu. Dan yang terakhir adalah huruf B bersambung dan E bersambung. Yang pertama, selalu ya huruf B dahulu. B bersambung. Ekor, naik garis miring. Turun lurus dari atas ke bawah. Lepas. Lalu, kamu buat perutnya di garis kecil. Sudah. Kemudian, buat huruf E bersambung. Kemudian, buat huruf E bersambung. Ekor. Lalu, buat huruf E. Bagaimana huruf E bersambung? Buat seperti huruf C. Lalu, ekor. Seperti itu dia. Oke. Sekarang, kita baca ya. B, A, Ba. B, I, Bi. B, U, Bu. B, E, B. Nanti, anak-anak lanjutkan sampai ke bawah. Ya. Ingat. Jangan keluar dari kotaknya ini atau di dalam rumahnya. Ini kita sebut rumahnya saja ya. Nah, lurus ya. Supaya rapih dan cantik. Oke. Dilaksanakan dan langsung dikerjakan ya. Mengerjakannya pelan-pelan saja ya. Jangan asal ditulis. Oke. Thank you, anak-anak. And bye-bye.